Ya Pemirsa dan saat ini kita beralih ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengetahui bagaimana persiapan debat capres dan jawab pres perdana yang akan digelar esok hari. Saya hormati teman-teman media, sekali lagi terima kasih sudah mengadiri undangan kami dalam rangka konferensi pers terkait dengan update ataupun update perkembangan persiapan penyelenggaraan debat capres-jawab pres pemilu tahun 2024 khususnya yang debat perdana atau debat yang pertama. Hadir bersama-sama kita semua ada Pak Ketua KPU, Pak Stasi Masyari, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Sekjen, kemudian saya sendiri. Ini mungkin akan menyampaikan beberapa hal, nanti beberapa hal yang akan kami update terkait dengan persiapan pelaksanaan debat perdana capres pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember pukul 19 malam di kantor KPU. Sebelumnya kita geser ke Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Silahkan Pak Pak. Ketua untuk menyampaikan kesempatan kampanye dengan metode debat capres-cawab pres, khususnya untuk debat kesempatan pertama yang menjadi kesempatannya calon presiden untuk melaksanakan debat. Jadi pada dasarnya nanti debat kesempatan pertama itu akan dilakukan oleh calon presiden bertempat di kantor KPU sebagai yang disampaikan Mas Agus Melas akan dimulai jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian nanti detail ini akan disampaikan oleh Mas Agus Melas. Pada intinya durasi waktu selama debat itu total ada 150 menit, tapi khusus untuk debatnya sendiri 120 menit. Ada 6 segmen, diantar segmen itu ada jeda iklan yang waktunya kurang lebih masing-masing 6 menit. Eh, 5 menit ya? 5 menit. Tim panelis yang ditugaskan oleh KPU untuk menyusun rangkaian daftar pertanyaan sebagai bahan debat sudah bekerja. Dan kemudian moderator yang akan memimpin atau akan memoderasi debat calon presiden besok malam juga sudah siap. Rencananya hari ini nanti akan digelar, gladi kotor dan juga gladi bersih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara debat besok malam. Untuk masing-masing tim pasangan calon akan mendapatkan undangan sebanyak 75 orang ya. Kemudian masing-masing pimpinan partai politik, yaitu ketua umum dan sekjen partai politik mendapatkan undangan tersendiri. Demikian juga, apa namanya, apa istilahnya itu, calon presiden dan wakil presiden juga mendapatkan undangan tersendiri. Jadi yang dimasuk 75 itu di luar pasangan calon dan di luar ketua umum dan sekjen partai politik beserta pemilu 2024. Saya kira pengantar itu yang dapat kami sampaikan nanti detail akan disampaikan oleh Mas Agus 19. Silahkan Mas. Terima kasih Pak Gatua. Teman-teman izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan persiapan pelaksanaan debat capres-capres untuk pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 275 ayat 1 rupa Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU memfasilitasi salah satu pelaksanaan metode kampanye, yaitu debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon yang dapat didanai oleh APBN. Kampanye pemilu merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, membantu menciptakan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon kepada publik. Dalam pemilu 2024, kampanye menjadi salah satu tahapan penting mengingat peserta pemilu akan berusaha menyampaikan visi misi, konsep, serta program dalam rangka meyakinkan pemilih. Nah ini poin penting dan juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran politik warga negara dan partisipasi warga negara menjadi pemilih. Selama masa kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU memfasilitasi ada lima kali debat, tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden. Ini yang kami tegaskan. Dalam rangka penyelenggaraan debat pasangan calon, KPU juga telah melakukan serangkaian persiapan pelaksanaan debat agar debat berlangsung dengan lancar. Misalnya, kami melakukan beberapa kali untuk diskusi fokus dan berbatas dalam rangka merumuskan tema isu strategis pelaksanaan debat pasangan calon presiden-wakil presiden tahun 2024, rapat-rapat koordinasi bersama tim pasangan calon presiden-wakil presiden, rapat koordinasi dengan media masa penyelenggara debat, dan juga dengan stakeholder berkait. Jadwal dan tema debat. Dari lima pelaksanaan debat yang kami sudah tetapkan, debat pertama untuk capres dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dengan tema debat pemerintahan, hukum, keasasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Sedangkan debat pertama akan disiarkan oleh TVRI dan RRI. Sedangkan untuk debat yang kedua, untuk debat kedua ini cawapres, dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2023 dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Stasiun televisi yang akan menyiarkan ini grup Transkop, kemudian Kompas TV, dan BTV. Debat ketiga ini untuk capres yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sedangkan penyelenggara debat, dalam hal ini stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah MNC Group. Kemudian debat keempat, untuk cawapres, calon wakil presiden, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari tahun 2024 dengan tema pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat, adat, dan desa. Sedangkan sebagai penyelenggara, TV penyelenggara adalah Grup M-Tech dan Metro TV. Debat kelima untuk capres, oh iya, maaf, yang Grup M-Tech itu ada SCTV dan Indusiar. Kemudian debat kelima, untuk capres, pada tanggal 4 Februari tahun 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi, informasi, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Pelaksana siaran, itu nanti akan ditangani oleh Viva Group, ada TV One dan NTV, serta Net TV dan Garuda TV. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023, pukul 19, waktu Indonesia Barat, Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis yang bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat yang terdiri dari, pertama, Dr. Agus Riwanto, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah Yang kedua, Dr. Andes Ahmad Taufan Damanik, MA, Ketua Komnasam, Periode 2017-2020 di Jakarta Yang ketiga, Prof. Dr. Phil Almakin, SAGMA, Rektor UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta Keempat, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur Kelima, Dr. Gungun Haryanto, MSI, Dekan Fakultas Da'wah, UIN, Sarif Hidayatullah, Tangerang, Selatan, Banten Yang keenam, Dr. Kairul Fahmi, SHMH, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat Yang ketujuh, Prof. Dr. Lita Tiesta, ALW, SHMHUM, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Jiponegoro, Semarang, Jawa Tengah Yang kedelapan, Dr. Rerpol Mada Sukmajati, Pakar Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Yang kesembilan, Dr. Rudi Rohi, SHMSI, Pakar Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur Yang kesepuluh, Prof. Susi Dwi Haryanti, SHLLM, PhD, Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat Dan yang kesebelas, Wawan Mas Udi, SIP, MPA, PhD, Dekan Fisip Kompok Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Selain panelis yang telah kami tetapkan, sebelas orang di atas KPU juga menetapkan moderator pada pelaksanaan debat pertama Yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, keduanya jurnalis dari TVRI Dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024 KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023 Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina Dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat Format debat Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit Bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya Itu akan terbagi dalam 6 segmen Segmen pertama, pembukaan pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain Dan yang keenam, penutup Demikian Bahan konferensi pers yang kami bisa sampaikan dalam kegiatan sore ini Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan kita akan respon setelah itu kita bisa akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat seseorang Silahkan ada yang mau Satu, yang di sana Di sana ada tiga ya Yang baju merah sama itu Dikabung bisa ya Oke Yang biru satu, yang merah Kemudian yang merah muda mau tanya Oke, tiga ya dulu ya Oh yaudah Bal, Anggi Ada lima Satu, dua, tiga, empat, lima Nanti disebutkan nama sama dari mana ini Iya, izin Bapak-Bapak Komisioner Saya Anissa dari Kumparan.com Izin yang pertama ingin bertanya soal teknis Susunan di tata panggung aja sih Ini kan melingkar ya Jadi mungkin bisa dijelaskan nanti posisi capres dan copres Seperti apa didampinginya Apakah semua ada di panggung Lalu nanti maju satu-satu ketika giliran debat Atau seperti apa Atau copres hanya mendampingi di bawah Di lingkaran yang panggung Membentuk setengah lingkaran itu Terus untuk yang kedua Ini bagaimana KPU memastikan Dalam waktu singkat dua jam ini Pasun dan copres-copres itu bisa menyampaikan Visi-misinya dengan baik Memberikan gambaran ke masyarakat Dan gak monoton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mas Asim, mas Melas, mas Sidam, mas Derajat, pak Bernat Beberapa hari lalu mas Asim sempat mengungkapkan bahwa KPU juga mengundang beberapa pakar dan akademisi maupun jurnalis Salah satunya agar mendesain debat ini tidak seperti cerdas cermat Nah, dalam jurnalis yang sudah ditetapkan Apa inovasi KPU untuk menjadikan debat ini tidak jadi cerdas cermat mas? Terima kasih Ijin Pak Saya Anggi dari Detik Mau bertanya terkait atribut Kampanye dari masing-masing tim Pasun Sebenarnya boleh tidak atribut itu masuk ke Arena debat sendiri Terima kasih Minta tolong ya